bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sesi kali ini saya akan membahas bagaimana menentukan fungsi kuadrat apabila diperoleh beberapa informasi seperti berikut, yang pertama diketahui titik-titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut kemudian yang kedua, titik potong fungsi kuadrat di sumbu X, dan yang ketiga titik potong fungsi kuadrat di sumbu Y dan yang keempat, titik puncak dan sumbu simetri baik, kita masuk pada contoh yang pertama, diketahui beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat misalnya tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,1 minus 1, minus 5 dan 0, minus 4 yang pertama kita mengandaikan atau memisalkan bahwa fungsi kuadrat jadi misalkan fungsi kuadrat ini adalah Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C dimana A tidak sama dengan 0 A, B, dan C elemen bilangan real kemudian pada grafik ini kita perhatikan ada 3 titik ada 3 titik yang dilalui oleh grafik ini yang pertama adalah titik 1,1 kemudian yang kedua titik B 0,4 dan titik C ada minus 1 koma minus 5 oke dari sini maka kita bisa yang pertama mengambil titik B titik B ini kenapa kita ambil yang pertama titik B untuk memudahkan kita memasukkan ke fungsi kuadrat ini dimana kita bisa lihat kalau titik B itu adalah merupakan titik yang terdapat pada sumbu Y atau merupakan titik perpotongan antara grafik ini dengan sumbu Y maka kita ambil titik B 0,4 jadi jika titik B itu adalah 0,4 maka kita bisa mengatakan bahwa F0 X nya 0 itu sama dengan minus 4 dengan demikian kita bisa melakukan substitusi kepada persamaan fungsi kuadrat ini jadi ganti X dengan 0 maka akan diperoleh A dikali dengan 0 pangkat 2 ditambah B kali 0 ditambah C ini harus sama dengan minus 4 berarti A kali 0 pangkat 2 itu 0 B kali 0 berarti di ruas kiri tinggal C sama dengan minus 4 maka persamaan FX sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C akan berubah menjadi FX sama dengan AX kuadrat ditambah BX dikurang 4 nah inilah kemudian ya inilah kemudian yang kita gunakan untuk mencari berapa nilai A dan nilai B kalau kita perhatikan grafik ini memotong atau melalui titik A 1,1 nah kita lihat yang pertama titik A itu 1,1 maka kita dapat mengatakan bahwa F1 itu sama dengan 1 maka kita bisa substitusi X sama dengan 1 ke persamaan yang ini ya maka kita akan memperoleh A dikali ya A dikali 1 berpangkat 2 ditambah B kali 1 dikurang 4 sama dengan 1 maka akan diperoleh 1 pangkat 2 1 1 kali A dapat A kemudian tambah B kali 1 dapat B ini kurang 4 sama dengan 1 kedua ruas kita tambahkan dengan 4 maka ruas kiri ini kalau ditambah 4 maka dapat 0 di ruas kanan akan menjadi 1 ditambah 4 dapat 5 ini adalah persamaan yang pertama kita andaikan sebagai persamaan yang pertama setelah itu kita lihat bahwa grafik ini juga melalui titik C titik C yaitu minus 1 koma minus 5 maka akan kita peroleh F minus 1 itu sama dengan minus 5 maka kita substitusi kembali X sama dengan minus 1 ke fungsi kwadrat ini jadi A kali negatif 1 berpangkat 2 ditambah B kali negatif 1 kemudian dikurang 4 itu sama dengan minus 5 maka akan diperoleh minus 1 pangkat 2 1 1 kali A dapat A kemudian B kali minus 1 berarti minus B tambah negatif B berubah menjadi kurang B dikurang 4 sama dengan negatif 5 kemudian setelah itu saya tambahkan ruas kiri dengan 4 lawannya ya kemudian tambahkan juga ruas kanan dengan 4 maka di ruas kiri A kurang B minus 4 tambah 4 dapat 0 kemudian minus 5 tambah 4 dapat minus 1 ini adalah persamaan kedua kemudian langkah berikutnya adalah langkah berikutnya yang ketiga adalah kita mencari nilai A dan B dengan melakukan eliminasi persamaan 1 dan 2 jadi saya mau eliminasi B ya eliminasi B pada persamaan 1 dan 2 jadi kita ambil A tambah B sama dengan 5 kemudian A dikurang B sama dengan negatif 1 saya tambahkan ya karena tandanya sudah berlawanan maka 2A sama dengan 5 ditambah minus 1 dapat 4 maka diperoleh 2A sama dengan 4 berarti A sama dengan 4 per 2 4 per 2 berarti dapat 2 nah kita dapat nilai A sama dengan 2 selanjutnya substitusi A sama 2 ke persamaan pertama atau persamaan kedua salah satunya saja kalau ini saya gunakan persamaan yang pertama jadi A ditambah B sama dengan 5 berarti A 2 ditambah B sama dengan 5 maka kita akan peroleh B sama dengan 5 kurang 2 dapat 3 berarti kita peroleh A 2 B 3 dan C nya minus 4 maka fungsi kuadrat ini ya fungsi kuadrat ini punya rumus Fx sama dengan 2 X pangkat 2 ditambah 3 X dikurang 4 ya seperti itu inilah fungsi kuadrat dari rumus fungsi kuadrat dari grafik ini yaitu Fx sama dengan 2 X pangkat 2 ditambah 3 X dikurang 4 ya demikian untuk kasus dimana grafik melalui 3 titik ya melalui 3 titik koordinat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh